Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbal Kali ini kita akan belajar tentang ukuran penyebaran Nah, kalau sebelumnya kita belajar tentang ukuran pemusatan Yang kita bahas min atau rata-rata modus sama median dan juga kuartil Nah, sekarang di ukuran penyebaran yang akan kita bahas pertama Itu ada yang namanya jangkauan 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 ini disimbolkan R besar atau range gitu ya Dia punya nama lain yaitu range Range atau R itu rumusnya adalah nilai maksimal Dikurangi dengan nilai minimal Nilai maksimal itu adalah nilai data terbesar Dan X-min itu adalah nilai data terkecil Jadi, rumus range itu adalah X maksimal dikurangi X minimal Nah, ini berlaku untuk data tunggal Kalau misalkan berarti gini aja ya Untuk data tunggal Kalau misalkan dia data kelompok Rumusnya adalah R, X, I maksimal Kemudian Dikurangi X, I minimal Atau bisa juga ditulis R sama dengan T, A maksimal Dikurangi T, B minimal Kita tandai dulu sebagai rumus Seperti ini Nah, dimana X, I maksimal Itu adalah titik tengah Kelas tertinggi Kalau X, I minimal Berarti titik tengah kelas terendah Kalau T, A maksimal Berarti tepi atas Kelas tertinggi T, B min Itu adalah tepi bawah Kelas terendah Kemudian Setelah kita belajar tentang hamparan Itu ada lagi yang namanya Jangkauan antar kuartil Jadi nanti Kalau yang ditanyakan Adalah Jangkauan Antar kuartil Itu disebut juga sebagai hamparan Disingkat sebagai H besar Nah, punya rumus H sama dengan Kuartil 3 Dikurangi kuartil 1 Jadi nanti kita harus cari Kuartilnya terlebih dahulu Nah, sekarang kita langsung praktek ke soal Jadi ada data Ini merupakan data tunggal ya Jadi langkah pertama Untuk menentukan jangkauan data Atau hamparan data Itu kita mau Urutkan data Terlebih dahulu Urutkan data Berarti mulai dari yang paling kecil Ada 5 8 16 23 35 35 53 55 61 Dan 66 Totalnya 10 Benar gak? 4 5 6 7 8 9 10 Ya, sudah benar Jumlah datanya ada 10 Kemudian untuk menghitung jangkauan Hitung jangkauan Jangkauan itu adalah R Rumusnya adalah X maksimal Dikurangi X minimal Berarti yang maksimal adalah 66 Kemudian Atau langsung kita kerjakan di bawah aja ya R sama dengan 66 Dikurangi dengan 5 Sama dengan 61 Jadi kita sudah dapat jangkauannya Kemudian Untuk menghitung Hamparan data Hamparan Atau H Rumusnya adalah Kuartil 3 Dikurangi kuartil 1 Jadi kita hitung dulu Untuk kuartil 1 Rumusnya adalah Nilai Data Ke 1 Per 4 Dikali N Plus 1 Jadi Ki 1 Sama dengan 1 Per 4 Ini 1 itu menyesuaikan Ki berapa Oke N nya adalah 10 Plus 1 Jadi nanti Dapat Ki 1 nya Itu Nilai Data Ke 2,75 Nah berarti Ini kan Berada pada Antara data Kedua sama Ketiga ya Jadi Ki 1 nya Itu adalah data Kedua Ditambah Komanya Yaitu 0,75 Dikali Data ketiga Dikurangi Data kedua Kalau kalian Lupa Kalian bisa cek Video Sebelumnya Oke Kemudian X2 Data kedua Tadi 8 Ditambah 0,75 Data Urutan ketiga Itu adalah 16 Dikurangi 8 Sehingga Hasilnya adalah 8 Plus 0,75 Dikali 8 Maka Dapatkan 14 Jadi Ki 1 nya Adalah 14 Selanjutnya Kita hitung Ki 3 Rumusnya Masih sama Nilai Data Ke 3 per 4 Kali N Plus 1 Sama dengan Nilai data Ke 3 per 4 Dikali 10 Plus 1 Maka Didapatkan Nilai data Ke 8,25 8,25 Itu artinya Nilai data Ke 8 Ditambah Komanya Yaitu 0,25 Dikali Data Ke 9 Dikurangi Data Ke 8 Kita Kerjakan Di samping Aja Ki 3 Sama Dengan Data Ke 8 Itu 55 Nanti Kalian Lihat Aja Tambah 0,25 Dikali 61 Dikurangi 55 Maka Hasilnya Adalah 56,5 Maka Hamparannya Ki 3 Dikurangi Ki 1 Sama Dengan 56,5 Dikurangi 14 Maka Didapatkan 42,5 Jadi Hemparan Datanya 42,5 Srta 1 Sama 23,7 52,6